Di penghujung tahun 2020 hingga memasuki awal tahun 2021, sejumlah wilayah di Indonesia mengalami cuaca buruk yang mengakibatkan terjadinya berbagai bencana. Hal ini segera mendapatkan penanganan yang cepat dari pemerintah. Meski bersamaan dengan itu, pandemi COVID-19 masih fokus dalam penanganan. Dengan moto jiwa ragaku demi kemanusiaan, korps primob hadir dalam menangani bencana di Indonesia yang berperan aktif menerjunkan tim SAR primob guna membantu, menolong, dan mencari korban dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Berbagai tugas penanganan bencana di awal tahun 2021 telah dirangkum dalam keredoskop pengabdian primob untuk Indonesia. Jambi, 1 Januari 2021. Bencana yang mengakibatkan ratusan warga di lima kecamatan terpaksa diungsikan. Kehadiran primob bersama dengan instasi pemerintah terkait berhasil mengevakuasi korban banjir sebanyak lima ratus jiwa ke tenda darurat kota Jambi. Jawa Barat, 9 Januari 2021. Memasuki Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat menjadi tempat pertama yang menerima bencana banjir akibat intensitas surah hujan yang lebat. Dalam peristiwa ini, tercatat 1119 warga terpaksa diungsikan dan 40 korban meninggal dunia berhasil ditemukan berkat adanya tim Sar Brimob yang tergabung dalam Sar Gabungan Basarnas. 9 Januari 2021. Sriwijaya Air SJ 182 masih di tanggal yang sama. Indonesia kembali berduka dengan jatuhnya maskapai Sriwijaya Air di wilayah Kepulauan Seribu, Polri dalam hal ini Korps Brimob menerjunkan Batalon Sar Penyelam Profesional yang tergabung dalam tim Gabungan Basarnas. Keberhasilan tim Gabungan Polri, lebih khusus penyelam profesional Brimob, mendapat apresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia berkat 13 hari pencarian di Pulau Laki serta Pulau Lancang berhasil mengidentifikasi sebanyak 55 jenazah oleh tim DVI Polri. Kepulauan Riau, 11 Januari 2021. Curah hujan yang ekstrim mengakibatkan 3.210 jiwa di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berhasil dievakuasi oleh Persoril Sat Brimobda, Kepulauan Riau. Tenda pengungsi hingga mobil dapur lapangan Brimob diterjunkan guna melindungi para masyarakat korban banjir. Kalimantan Selatan, 12 Januari 2021. Berdasarkan data PNBB Kualimantan Selatan, 27.111 rumah di 10 kabupaten dan kota terdampak bencana banjir. Personel Brimob Polda Kalimantan beserta tim gabungan lain berhasil mengevakuasi serta menemukan 15 jenazah korban banjir. Tenda pengungsi, mobil dapur lapangan serta mobil water treatment Brimob diterjunkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat korban banjir. Pindah-pindah. Siapa nama tak dek? Injen. Siapa itu di sebelah tak? Gathering. Masih bernapas sih? Masih ada suaranya. Tapi susah be. Oh iya iya, sabar. Masih mau minum dek? Erupsi! Gunung Semeru, erupsi Gunung Semeru. Welin. therapy. OBS après-midi. Thank you. Terima kasih.